kita nyalakan inverter ya dia langsung bergerak jadi sistem kerja secara mekanik dengan bantuan motor kita coba matikan ya 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 jumpa lagi channel hari PLTS salam sehat dan sejahtera untuk teman-teman semua Oke jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi yaitu ATS automatic transfer suite jadi kita akan bongkar dalemannya seperti apa ATS ini dan kita akan nyalakan supaya mengetahui cara kerja dari ATS analog ini yang digerakkan oleh dinamo Oke langsung kita bongkar untuk ATS ini ya jadi kita buka semua lalu kita pasang ulang dan kita on-kan untuk mengetahui cara kerja dari ATS analog ini ya jadi kita buka satu persatu untuk perkabelannya supaya kita bisa bongkar automatic transfer suite ini dan nanti kita pasang kembali ya kabel sudah terbuka kita buka yang sebelah kanan oke sudah terbuka dan kita akan buka output dari ATS output dari ATS ini jadi perkabelan semua kita buka dan kita akan bongkar dalaman ATS ini supaya kita sama-sama bisa mengetahui cara kerja ATS ini jadi kira-kira seperti itu oke kabel output sudah terbuka sudah semua tinggal kabel input ya sudah terbuka tinggal satu kabel lagi ya jadi sudah semua terbuka ya oke langsung kita bongkar habis dalaman ATS ini simak terus ya jadi ATS sudah terlepas ya dari casingnya dan kita akan buka Hai dia punya cover covernya Hai jadi model ATS nya seperti ini ya dan ada dinamo dibaliknya Hai yang berputar menggerakkan MCB hai oke langsung kita buka untuk keseluruhannya Hai dan kita pasang ulang Hai perkabelannya supaya kita sama-sama mengetahui cara kerja ATS ini Hai ya jadi kalau di zoom seperti ini ya Hai ada satu relay Hai dan ada MCB dua buah ya yang kiri dan kanan sebesar 63 ampere dan ada suit ya suitnya seperti ini ya suit kecil ya jadi suitnya yang ini ya suit untuk tekan Hai ada dua Hai ada dua dan ada dinamonya di tengah sebesar ini Hai jadi seperti ini Hai relay ada satu dan ada kondensator dua mikrofarad Hai jadi relay menggunakan satu buah Hai dan ada suit on-off Hai nah ini dia punya tuasnya ya kanan-kiri ya ini plastik selektornya untuk memindahkan otomatis yang diputar oleh Hai dinamo itu sendiri Hai Oke sekarang langsung kita rakit ulang perkabelannya dan kita Hai tes bersama-sama untuk menyalakan ATS ini Hai supaya lebih jelas mengetahui cara kerja ATS ini simak terus Hai ya langsung kita pasang ulang perkabelannya kita masukkan kabel Hai input Hai kabel output ya di bawah untuk kabel output lalu kita pencangkan hai 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 dan kabel fase kita pasang lagi Oh ya seperti ini Hai untuk output Hai atau beban ya jadi Hai beban yang terumah masuknya ke kabel sini hai 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 ya bebannya kita pakai lampu sebagai Hai output beban hai 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 kita pasang dan kita kencangkan hai 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 Oke sudah kencang dan satu lagi Hai kabel yang netral Hai warna hitam jadi warna hitam netral warna merah Hai fase ya kita kencangkan kembali ya sudah kencang ya Hai jadi seperti ini cara pasang perkabelannya Hai Oke hai 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 ya sekarang tinggal kabel input ya kita masuk seperti ini hai 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 lalu kita pencangkan hai 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 dan satu lagi kabel input untuk backup kita pendorkan dulu lalu kita pasang ulang sekarang yang bagian sebelahnya kita sama pasang ya Iya sudah kencang Oke sekarang tinggal kita pasang terminal ya untuk input ke beban dan ke PLN ya kabel netral kita pasang ya seperti ini ya jadi sudah terpasang ya sudah terpasang tinggal sebelahnya ya kabel netral kita pasang oke langsung kita kencangkan ya sudah kencang dan kita kasih soket ya supaya lebih aman hai oke so papi ini Hai kre langsung kita Hai tes untuk pergerakan motor di dia punya Hai ATS ini jadi yang tengah ini motor dia akan bergerak ke bawah dan ke atas Hai Oke saya matikan inverter ya langsung konek berpindah dia punya tuas NCB dan kita nyalakan lagi ya jadi seperti ini cara kerjanya hai 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 dia tidak akan bentrok karena ada ke bawah dan ke atas dia punya tuas oke jadi sharing atau berbaginya sampai disini yaitu bongkar abis ATS automatic transfer secara analog atau pergerakan dengan dinamo motor semoga bermanfaat